Pertanyaan yang keempat, seseorang yang mencicipi makanan padahal ia sedang berpuasa, apakah membatalkan puasanya? Nah ini sering menjadi problematika di kalangan kita ya, terutama di kalangan emak-emak atau ibu-ibu ini. Ketika sedang menyiapkan untuk makan berbuka, dia kan juga sedang puasa. Nah lalu apakah boleh mencicipi makanan atau hidangan masakannya itu? Karena bisa jadi kan masakannya kurang garam atau kurang penyedap rasa begitu, maka kalau dicicipi kita tahu kurangnya atau sudah pas, sudah enak begitu. Ini biasanya ibu-ibu yang ada di dapur atau panitia di masjid yang menyiapkan hidangan berbuka untuk jamaah yang hadir di masjid. Mereka harus mencicipi teh yang dimasak begitu ya, atau makanan yang disiapkan sudah enak atau kurang atau sudah pas bagaimana? Nah ini bagaimana hukumnya orang yang mencicipi makanan itu? Perlu diketahui dulu bahwa yang membatalkan puasa itu adalah makanan atau minuman yang masuk ke kerongkongan lalu masuk ke lambung kita. Jadi kalau baru di mulut, ini ibaratnya baru di pintu, di muka pintu bahkan. Belum masuk ke dalam rumah. Jadi tidak membatalkan puasanya sebagaimana kita berwudu. Berwudu itu kan ada berkumur-kumur tuh. Berkumur-kumur itu memasukkan air ke dalam mulut. Nah ini tidak sepakat, para ulama sepakat tidak membatalkan puasa seseorang. Nah maka begitu pula ketika seseorang itu mencicipi makanan. Asalkan tidak masuk ke kerongkongannya, dia hanya berhenti sampai di lidah. Karena lidahlah alat indera untuk mencicipi makanan begitu. Lalu setelah itu dimuntahkan kembali ya. Tidak ditelan, kalau ditelan sepakat batal ya. Tetapi dimuntahkan kembali. Lalu harus melakukan tambah garam atau apa begitu. Mencicipi makanan. Nah para ulama pada umumnya mengatakan tidak batal. Karena tidak masuk ke dalam kerongkongan dan lambung. Nah tetapi kita ingin lebih tegasnya, ibaratnya dari para ulama. Kita ambil dari madhab Hanafiya dulu yang pertama. Ada Imam As-Saraqsi. Dalam kitabnya Al-Mabesud. Beliau mengatakan, Yang termasuk tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan. Masya Allah. Ternyata pertanyaan kita hari ini itu sudah dibahas jauh-jauh hari oleh para ulama kita. Mencicipi makanan itu sudah ada di dalam kitab-kitab pikih. Bahwa Imam As-Saraqsi dalam kitabnya Al-Mabesud mengatakan tidak batal puasanya. Lalu kita pindah ke madhab Maliki. Apa kata Imam Malik bin Anas di madhab Maliki? Diriwayatkan di dalam kitab Al-Mudawwana Al-Kubro. Akana Malikun yakrahu an yadhuqa sa'imu syai'ah. Mithla al-asl wal-milh wa ma'ashbaha dhalika. Apakah dulu Imam Malik itu membenci seorang yang puasa itu mencicipi makanan seperti madu atau garam begitu? Wahu wa sa'imun wa la yudu khil hujau'fah. Ketika dia berpuasa tetapi tidak memasukkannya ke kerongkongan. Faqa la na'am. Dikatakan bahwa iya dulu Imam Malik membenci perbuatan itu. Kemudian melanjutkan. Hendaknya orang yang puasa itu menjauhkan diri dari hal itu. Tidak mencicipi makanan. Jadi menurut Madhab Maliki ya. Mencicipi makanan itu bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh. Karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang justru diinginkan. Akan terjadi hal-hal ya dia bisa kepleset begitu. Lalu makanannya masuk ke kerongkongannya. Dan itu membatalkan puasanya ya. Maka untuk menjauhi hal itu hendaknya tidak mencicipi makanan. Lalu siapa yang harus mencicipi? Ya bisa anaknya atau tetangganya yang lagi sakit begitu ya. Kita undang dulu untuk mencicipi makanan kita. Lalu nanti setelah pulang atau setelah berbuka ya kita bawakan satu rantang masakan ke mereka begitu ya. Itu menurut Madhab Maliki ya. Lalu apa pendapat Madhab Syafi'i ya? Kita bisa nukilkan pendapat Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya. Asnal Matalib beliau mengatakan. Wa an yahteriza al-zaw kita'ami khaufal wusuli ila halekih. Bahwa hendaknya orang yang sedang berpuasa itu menjauhkan diri dari mencicipi makanan. Karena adanya rasa takut atau khawatir akan sampainya makanan itu ke dalam lambung kita. Yang akan membatalkan puasanya. Senada dengan pendapat Maliki ya. Lalu kita bisa ambil juga pendapat dari Madhab Hanabilah yang keempat. Perkataan dari Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Insaf. Beliau mengatakan. Wa yukrohu zaukut ta'ami. Dimakruhkan mencicipi makanan. Sebagaimana yang sudah kita nukilkan. Bahwa pada dasarnya jumur ulama sepakat. Bahwa mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Tetapi perlu diingat. Bahwa tidak membatalkan puasanya. Hukumnya makruh. Tetapi kalau pun harus terpaksa dilakukan. Asalkan tidak ditelan tetapi dibuang ya. Itu boleh-boleh saja dan puasanya tetap sah. Hanya saja hukumnya makruh. Lebih baik orang lain yang sedang tidak berpuasa. Yang melakukan kegiatan mencicipi makanan itu. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.